Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa Inggris atau Tidak. Kita sekarang fokus bagaimana cara mudah dan tepat menggunakan potensi saat berdialog. Pastinya dialog ini dipandu, ini pedoman nih teman-teman. Jadi pedoman atau panduan dialog ini. Ya bagi teman-teman yang baru saja menyimak, ya sebenarnya ya mulai dari konten 1A, 1A kecil atau 1A besar. Oke sekarang akan mulai, nanti setelah membaca pastinya dibahas, ya kita akan bahas. Nah kebetulan judulnya ini, Someone in front of the gate, ada orang di depan itu gerbang. Tapi sebelum ini kita lihat dulu, dialognya pendek seperti ini. Sangat pendek, ini sudah sering tampil ya. Sekarang pembahasan lebih fokus ini. Yang jelas tensesnya 4, ada kuning, ya kan. Ini kuning, present and, past and, pink, present perfect, future, coklat. Nah ini kelihatan ya, kuning, coklat, pink, ya kuning lagi ini, coklat terus biru. Artinya empat tenses kan, person perfect, future, past and, present and. Gitu. Oke ya, habis ini kita akan bahas nih. Ini manager sama karyawan lah, ya bos sama karyawan gitu. It seems, there is someone in front of the gate. I don't know, just a minute. I will see there. Yes, someone, sir. Was a man or a woman there? Someone was a man. Please go out and ask him what he wants. All right, I'm going out to meet him there. In 20 seconds. He has gone back. How did he come home back? I'm sorry, I didn't see by what he came home back. By the way, what was the color of his dress? I thought that he got blue and white uniform. Did he? Well, sorry, I thought that he got blue and white uniform. Did he? Well, now I have recognized him that he is one of our old customers. Itu, teman-teman. Pendek. Kita langsung bahas nih. It seems, there is someone in front of the gate. Sepertinya ada seseorang di depan pintu gerbang. Ini present time. Kalau gak ada kasi warna, ini kelihatan ada S-nya tuh. Makanya teman-teman harus belajar ini, harus akrab dengan present time. Dan cirinya ada S-nya. Seandainya gak ada warnanya, kan jadi tahu. Gitu maksudnya belajar grammar itu. Belajar pedoman. Kayaknya kan langsung dong. Itu kayaknya ada orang tuh di pintu gerbang tuh langsung. Itu namanya present time. I don't know. Just a minute. I will sit there. Dalam dua baris gini aja udah ada dua tenses. Saya akan segera melihat. Kesana tuh. Ya ceritanya di agak jauh lah gitu gerbangnya. Saya gak tahu, Pak. Sebentar saya mau kesana, Pak. Saya lihat. Oh iya, ada seorang, Pak. Ya, someone, sir. Berubah tensesnya. Karena inilah. Was a man or woman there? Itu. Cowok apa cewek? Kalau bahasa gue. Apakah laki-laki atau pria? Disini ada pasten non-verbal. Tuan-tuan yang udah sering menyimak. Kenapa? Karena jarak dari pintu gerbang. Ke nanya dari. Pertanyaan dari sini ke sini kan sudah ada jeda. Itulah yang disebut pasten sedetik. What did you say? Itu udah pasten, Pak. Tuan-tuan. Begitu. Pemahaman bahasa Inggris. Makanya selama ini gak bisa jalan. Teman-teman gak pernah belajar seperti ini. Gak pernah. Ya, mohon maaf bukan gak pernah. Waktunya kan sibuk. Kan gitu. Atau juga udah kursus. Jarang yang menjelaskan seperti ini. Ini internasional, teman-teman. Kenapa was tuh? Ya, karena kan udah jeda. Udah saat per detik tuh udah. Kayak misalnya gini. Saya kasih ilustrasi ini. Saya di dalam nih, dalam gudang. Pas keluar tuh sedang tanya. Itu ada si John tuh di dalam tuh. Was John inside tuh? Udah pasten. Padahal saya baru keluar tuh. Di luar, di depan pintu, ditanya sama teman saya. Was John inside? Yes, he was. Gitu bahasa Inggris. Itu yang udah peraturannya. Kalaupun mau ngomong sepatah kata ya gak masalah. John, John inside. John inside. Boleh ngomong begitu. Inside John. Yes, yes. Boleh. Memulainya dari sini, teman-teman. Kalau belajar retensis tuh. Dari yang ukuran detik pastennya. Jadi kalau dulu kan selalu. Kalau pasten tuh kemarin. Ini gak identik pasten itu. Gitu teman-teman. Was a man or woman there? Someone was a man tuh. Dijawab dari was kan. Iya pak. Tadi cowok tuh gitu. Cowok tadi. Nah ini tepatnya kalau bahasa Indonesia tadi. Tadi itu cowok apa cewek tuh. Di sana, di pintu gerbang tuh. Kalau ini gak pake tadi. Tadi cowok sih udah pasten itu. Iya tadi cowok pak gitu. Please go out and ask him what he wants tuh. Pake presenten nih. Kalimat perintah nih. Udah keluar deh. Apa dia minta apa sih? Ngapain sih dia gitu bahasa gue. Please go out keluar dan. Tanyakan pada dia apa yang dia mau tuh. Kan begini orang dialog. Kan ngobrol nih. Pake presenten. Kalimat perintah tuh presenten. Nah ini juga pasti harus belajar juga nanti. Cuma ini kan gak perlu dibahas. Cuma ini gampang nih. Go, go, go gitu kan. Go out and ask him what he wants tuh. Presenten. Cuma yang gak ada warnanya tau. Cuma-cuma kalimat perintah kan gitu. All right. Udah keluar deh kamu gitu. Apa yang dia mau gitu. All right. Tuh. Saya mau tuh. Pasti future. Ini kan sama dengan. Saya mau keluarnya bos gitu. Saya mau keluarnya temuin dia gitu. Di situ jalan. 20 detik. Dia ngomong lagi. Pesan-pesan. He's gone back sir tuh. Udah gak ada pak. Kan wajar begini. Orang dialog kan sering. Udah gak ada pak. Udah balik gitu. Nah mengatakan udah gak ada nih. Kat ada sudah nih. Pesan-pesan. Itu aturannya begitu. Formalnya begitu. Soal nanti mau ngomong. Gone back. Gone back. Banyak. No no no. No no someone. Ya begitu biasanya. No someone sir. No someone. Back back. Back home. Back home. Gitu. Ya gak apa-apa. Ngomong begitu juga. Gak ada larangan. Gak ada rambung. Gak ada tilang. Tapi kan. Gak bisa berkembang. Gak bisa maju. Inilah. Apa. Saya berdu. Punya. Misi saya. Misi saya tuh. Menyampaikan ini. Kalau mau cepat berkembang. Mulailah dari sini. Pemahaman Tensis dulu. Kan sudah saya sering. Sudah saya sering. Saya kasih. Apa. Illustrasi ya. Dari teman-teman. Yang ngomong. Lu kalau mau lancar bahasa Inggris. Maaf nih teman-teman. Saya ulang-ulang. Lancar bahasa Inggris. Gak mau. Ngenal Tensis sama sekali. Gak mau pakai berdoman. Yang jelas. Lu sampai bongkok. Tujuh turunan. Gak bisa loh. Gitu. Itu bukan saya tuh. Teman-teman. Kalau ngecengin kayak gitu. Biasa kan. Kalau di Jakarta. Kalau ngomong gitu. Lu sih kalau ngomong. Enak di. Pacot lu. Enggak enak di kue. Gitu. Lagi gak pakai solusi. Gitu biasanya. Ngelantur dikit. Ya saya sering begini teman-teman. Karena biar. Biar mantep gitu. Biar lagi udah gak. Udah acuin badak aja. Isilah dulu tuh. Gak usah dengerin. Katanya gini. Gini katanya. Gak ada begitu. Ya kan. Lanjut lagi nih. He has gone back to person perfect. Seandainya gak ada warna. Teman-teman harus tau nih. Gone new for 3 tuh. Makanya saya mulainya. Mulai belajar nih. Pakai warna dulu. Biar terbiasa gitu. Udah paling tepat sasaran ini saya buat. Jadi program ini. Hanya satu-satunya yang saya buat ini. Periksa deh. Sejagat gak ada teman-teman. Saya harus berani bilang gini. Saya harus. Sedikit. Sedikit sombong ya kak. Ya ya ini. Gampang pemahaman warna begini. Kan sementara gitu. Lihat berubah lagi. How did he come back? Pulangnya naik apa tuh tuh? Pakai did. Kan masih jeda tadi. Tadi pulangnya naik apa? Persisnya begitu jawabannya. Pakai pasten. Ya kan? I'm sorry. Ngomongnya kan langsung maaf pak gitu. I didn't see by what he came back to. Saya gak liat pak. Dia pulangnya naik apa ya gitu. Pakai pasten. Kan tadi tuh barusan. Kalau bahasa Inggrisnya. Barusan tadi. Barusan saya gak liat. Pulangnya naik apa gitu. Begitu maksudnya. Jadi kata barusan tuh udah kategori pasten. Kata lampau. Cuma baru berapa detik yang lalu. Kan begitu. By the way. What was the color of disaster. Pasten lagi. Kenapa sih pakai was gak pakai didkar nonverbal ini. Begitu. Saya kasih warna merah. Jadi enak. Ya mohon maaf kalau sih bilang enak. Ya kan. Apa ya. Gak ribet. Cuma ngapalin warna ini. Sampai sering dibaca. Dengerin. Sampai dipahami. Oh gini. Bahasa Inggris. Jadi kasarnya nih. Temen-temen dengerin ini aja bulak-balik. Sambil paham tapi tesisnya. Terus dengerin lagi. Dengerin lagi. Coba deh. Oh lama kan. Oh gini tuh. Bahasa Inggris. Jadi gak sembarangan. Gak asal. Mohon maaf ya. Gak asal jeplak. Kalau itu. Gak asal. What's the man? This color? This color? I don't know. I don't know. Bisa aja kan. Ngapain-ngapain gitu. Gak apa-apa. Sah-sah aja. Ngapain-ngapain gitu. Coba kan gak bisa berkembang tuh. Selama ini. Kan gitu. What was this color? Bajinya apa tuh? Yang dia pake. Tuh pake I thought. Bukan I think lagi. I thought that he got blue and white uniform. Tadi saya pikir dia pake bajis ragam biru. Teacher. Pak. Kalau di Indonesia lebih baik. Jangan serai ya. Lebih baik Pak atau Ibu. Boleh ngomong begitu. I thought that he got blue and white uniform. Pak John. Boleh ngomong begitu. Kan di Indonesia. Gak usah pake perdebatan lagi. Wajab. Sah pake ngomong. Dicampur bahasa Indonesia gitu. Boleh. Selamat pagi. Good morning. Boleh. Good morning Mr. John. Malah lebih bagus. Good morning Pak John. Lebih bagus begitu. Kalau di Indonesia. Suali kita jari dua negeri. Baru pake. Itu juga kurang pas. Kalau panggil langsung Mr. itu. Jadi jangan menyebutkan Mr. gak ada namanya. Itu salah ya. Salah kaprah. Oh disini kan sering tuh. Good morning Mr. Itu salah kaprah teman-teman. Harusnya good morning Mr. Bussel. Itu yang benar. Ya itu ada bahasan sendiri lah. Gak mau orang. Betapa berharganya nama dia. Nama-nama di barat gitu. Morning Mr. Kudikubang Junior. Kudik. Morning Mr. Rambo. Begitu. Good afternoon. Kalau disini good afternoon. Ibu Dewi itu bagus. I thought that he got blue and why in the front. Saya pikir tadi dia pake seragam juru putih pak. Ah masa sih tuh. Kata masa nih. Harus tau yang keluarnya dari Tensis. Inilah induknya. Ini. Ini. Katakanlah anaknya. Begitu. Ya. Dia mengacu pada disini. Did he. Kalau disini persen. Dah sih. Begitu. Itu ada bahasan sendiri. Makanya ikutin aja terus. Dah sih. Did he. Masa sih. Well now. Dia bilang aja ini. Ahab. Oh ini kelebihan. Sorry. Ahab recognize him. Saya udah. Saya sekarang udah kenal ya. Udah tau gitu. Bahwa dia tuh salah satu pelanggan lama kita. Itu teman-teman. Selesai tuh membahas Tensis. Udah begitu. Coba diulang-ulang lagi. Ya. Jadi. Kalau mau diulang lagi tuh. Bacanya saya ulang nih. Jadi bisa pelan-pelan. It seems. There is someone. In front of the gate. I don't know. Just a minute. I will see there. Ya. Someone sir. Was a man or woman there? Someone. Misalnya gini ngomongnya tersendat. Someone. Someone was a man. Please go out. And ask him what he wants. Alright. I'm going out to meet him there. 30 second. He has gone back. Pak John. Bicara gitu. He has gone back. Pak Udi. He has gone back. Bu Dewi. Boleh. Kalau begitu. How did he come home back? Ya. Jangan didebat. Ini udah pengalaman saya begitu. Lebih bagus di Indonesia begitu. Ngomongnya. Kalau ada yang bilang lucu. Siapa yang bilang. Memangnya komedian. Lucu. Enggak lucu. Itu formal udah. Ya. Justru yang bilang lucu itu. Masih. Mohon maaf. Masih cetek. Ya. How did he come home back? Kemudian dia pulang tuh. Tanya apa dia pulang. Mohon maaf tuh. Mau-mau aja pakai M. Sorry. Jadi jangan bilang sorry. Sorry. Jangan. Itu. Gak. Gak bagus juga. Tapi bukan. Artinya begini. Ngomong kan gak ada larangan. Kan supaya bisa cepat berkembang. Maksudnya supaya subjek predikat. Itu tujuannya. Kalau menulis. Lengkap begini. Sorry. Bila aja. Bisa aja. Sorry. Sorry. I don't see. Misalnya. Wah. Gak apa. Udah. Gak bisa berkembang lagi. Sorry. I'm sorry. Pak John. I didn't see by what he came home back. Mohon maaf Pak John. Tadi gak melihat naik apa dia pulang tuh. Pasten. Gitu. By the way. What was the caloriness tuh. Bacanya warna apa tadi yang kamu lihat gitu. Maksudnya. Tuh. Dia pikir. Saya pikir. I thought that he got blue and white uniform. Tadi sampai sini ya. I'm sorry. I didn't see by what he came home back. By the way. What was the color of his dress. I thought that he got blue and white uniform. He. Well now I have recognizing. That he is one of our old customer. Itu teman-teman. Kita mulai lagi nih yang kedua nih. Sama nih. Ini judulnya. A key of the car. Ini apa. Salah. Oke. Saya baca dulu ini. Ini lihat tensesnya tuh. Sama. Maksudnya sama empat tenses tuh. Kemarin hari ini besok. Kalau di hitemin seperti ini tuh. Saya buka nih. Kalau hitem semua tuh. Coba. Ilustrasi tanpa panduan begini. Sudah pasti disekap. Ngomong gini aja pakai bahasa Inggris. Langsung aja ngomong. Begitu. Ngapain. Orang gue juga ngerti tuh. Begitu. Ya. Saya udah gak bisa apa-apa. Paling saya ngurut. Ngurut dada aja. Ngulus dada. Gimana lagi tuh. Fakta gitu teman-teman. Oh gini aja pakai bahasa Inggris. Langsung aja ngomong gitu. Diceng lagi. Disekak lagi. Apa nih gini-gini. Ada bos-bos segala. Waduh. Udah kalau begitu. Udah saya diem. Kayak orang bodoh. Malah dia lebih pinter. Kan gitu. Mohon maaf teman-teman. Jadi kalau mau cepat berkembang ini. Gitu. Oke ya teman-teman. Ini. Bentar lagi. Astaga. Saya baca nih. Baca. A key of the car. I'm looking for some keys of the car. And. I'm sorry. And I have just put it down here. Near the face. Did you see them? Tuh. Pastian lagi nih teman-teman. Ya. Lanjut nih nih. Saya ulang lagi. I'm looking for some keys of the car. And I have just put it down here. Near the face. Did you see them? Yes. I saw your son took the keys. Then he came out playing with his young sister in the yard. Okay. I'm going to check them. In a second. Well. He has just put them on the top dryer. Please. Take them right away. You are going to leave soon. All right. I'm going to be back. Atau I'll be back soon. Segitu. Empat lensis teman-teman. Tuh warnanya. Kelihatan dari mana empat saya? Dari warna. Ini present continuous nih. I'm looking for some keys of the car. Saya sedang cari kunci mobil. I have just put it. Pake present perfect. Saya baru aja. Kalau terjemahan saya sudah baru saja meletakkan disini. Dekat pot bunga. Apakah kamu melihat tuh. Apakah kamu melihatnya pake pasten teman-teman. Bayangkan. Tiga tensis. Present continuous. Present perfect. Pasten. Bagaimana nih coba. Kalau teman-teman mau ngomong. Belajar ngomong. Pidato ya begini. Cuma konteksnya aja yang beda. Gitu. Ya saya harus mengatakan. Harus bertanya. Bagaimana coba caranya. Teman-teman mau bisa ngomong lancar. Kalau ini gak dipelajari. Ya memang ada yang lancar. Gak pake tensis. Ada. Tapi kan gak berkualitas. Gak bisa berkembang. Cuma. Morning. Yes. Morning. Very well. Very well. How are you? How are you? Fine. Fine. What program? What program? Today. Go out up city. Gak apa-apa. Ngomong gitu juga. Boleh ngomong begitu. Nanti ketika terbambang. Udah merasa. Udah terbiasa. Dengan standar SPOK. Itu boleh. Memang boleh ngomong sepotong. Sepotong. Tapi kan menggunakan prase yang benar. Gitu. Prase tuh ada bahasan sendiri. Gitu. Ya kan. Kita kembali ke situ. Empat tensis segini. Tiga tensis tuh. I saw your son tuk tuh. Pake tuk. Tadi saya lihat putra bapak. Membawa kunci. Dan dia keluar tuh. Sama adik perempuannya. Di halaman tuh. Pake pasten semua. Iya. I saw your son tuk. Pake tuk. Kalo hitam semua kayak tadi gimana nih coba. Mengapa? Tuk gak ngerti. Saw juga gak ngerti. Cam juga gak ngerti. Did apa lagi. Gimana coba. Mau berkembang. Mohon maaf nih. Ini udah. Udah tepat sasaran. Makanya saya berani bilang. Ini pedoman ajaib. Iya kan. Siapa. Modalnya cuma dengerin aja. Dengerin lagi. Dengerin lagi. Dengerin. Coba deh. Dia sambil dipahami. Serius kan gitu. Oke. I'm going to take them though. Baik pak. Saya lihat ke. Saya ambil pak. Oh maksudnya bukan pak. Si bosnya ini. Oke. I'm going to take them. Well he has just. Berubah lagi. Tensisnya. Berubah memang sesuai. Sesuai keadaan. Sesuai kebutuhan. Dia baru saja meletakkan kunci. Itu. Baru saja menaruh lagi gitu. Di laci. Please. Tolong. Ambil tuh. Begitu. Tolong ambil sekarang. Kita mau berangkat nih. Ceritanya begitu. Ya begitu. Bahasa ini. Top dryer. Please take them right. Them ini kunci. Bukan orang. Right way. We are going to live soon. Selesai. Alright though. Baik pak. Baik pak John. I'm going to be back. Nah ini. Bahasa slang. Ini aslinya I'm going to be back though. Ini I'll be back though. Cuma disingkat. Gak apa-apa ngomong begini. I'm going to be back though. I'm going to be back. Kalau bahasa pelannya. I'll be back soon though. Ini future. Ini juga sama nih. Sebetulnya future. Non-verbal ya. Kido teman-teman. Ya. Tuh. Dibahas nih. Ini. I'm looking for some keys. Present continue. Saya sedang mencari kunci-kunci mobil. I'm just put it down here. Pelan-pelan nih. I'm looking for some keys of car. And I have just put it down here. Near the vase. Did you see them? Them ini apa? Bukan orang. Kunci-kunci itu maksudnya. Dibahas ya. Pakai pasten. Jadi gampangnya kalau teman-pelan mau berkembang. Ya pelajari ya. Kan ada pembahasan tuh khusus pasten. Semua. Begitu. Yes. I saw. Bacanya saw. Jangan. I saw. Kalau I saw menggergaji. Terus banyak. I saw your son. Took the keys. Took the keys. Then. He came out playing with his young sister in the yard. Tulisannya young. Basanya young sister in the yard. Jadi pronuncisinya juga saya bagi-bagi. Ya mohon maaf. Saya belajar lebih dulu aja. Bukan saya. Pinter. Pinter. Enggak. Gak pake bakat. Gini-gini nih. Ada kemauan. Ada semangat. Pasti jalan. Petani aja ya. Saya pernah ngajar petani teman-teman. Petani tuh yang. Ya mohon maaf kan. Relatif ya. Petani juga. Kan artinya dia gak pernah sekolah tinggi. Saya mengajar petani. Bisa akhirnya. Gak pake bakat-bakan. Ya kemauan. Kenapa dia belajar bahasa Inggris. Karena dia mau ekspor katanya buahnya gitu. Begitu. Terus. Oke. I'm going to take them. Baik. Saya yang ngambil sendiri deh. Oh dia baru aja naruh tuh di laci. Udah kamu ambil ya. Kita berangkat sekarang. Baik pak. Begitu. Oke ya teman-teman. Saya kira ini dulu. Tolong teman-teman diulang lagi. Jadi tetep. Bagaimana cara mudah. Oh ini kurang nih. Ini cara mudah ya kan. Cara mudah dan tepat. Menggunakan potensi. Ada yang potensi sendiri. Ngobrol ya begini ngobrol. Nanti kalau teman-teman terbiasa. Berpidato enak gitu. Pakai ini bidat tuh. Hello. Good morning ladies and gentlemen. Tuh. Ya. I'm just. Saya baru datang. I just arrive here tuh. Baru past ten tuh. Begitu. Jadi. Keliatannya memang gak pakai tensis. Tapi kan kalau kita belajar tau. Begitu teman-teman. Ya. Ulang lagi. Ulang lagi. Oke teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tolong dibagi-bagi. Bagi teman atau saudara. Atau pacar. Gitu ya. Terima kasih. Begitu teman-teman yang udah subscribe. Saya tunggu ya teman-teman yang lain. Terus juga jangan gendor semangatnya. Terus. Terus berlatih. Terus berlatih. Pasti berhasil. Assalamualaikum. Bye-bye. Terus berlatih. Terus berlatih.